Halo adik-adik, kesempatan kali ini kita mau belajar pelajaran kimia kelas 11 mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi Langsung saja kita lihat ya, ini diberikan data untuk nomor 2021 gunakan tabel seperti ini Nah, sebenarnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada konsentrasi, ada luas permukaan, ada suhu, ada katalis Nah, konsentrasi itu, ya maksudnya kalau dia lebih besar konsentrasinya, reaksi lebih cepat Nah, untuk soal ini, misalnya 0,1, 0,2, yang 0,2 harusnya lebih cepat, reaksinya akan terjadi Nah, kalau suhu bagaimana? Kalau suhu itu maksudnya, kalau suhu lebih tinggi, berarti reaksinya lebih cepat Jadi, misalnya melarutkan air, melarutkan gula dengan air dingin, dengan gula dengan air panas Gula dengan air panas lebih cepat reaksinya, lebih cepat larut, gitu ya Dan luas permukaan, jadi luas permukaan itu maksudnya sebenarnya yang terbaik itu yang luas permukaannya paling besar Jadi, yang terbaik itu sebenarnya serbuk Jadi, kalau serbuk itu, titik-titiknya semua itu langsung bersentuhan dengan larutannya, langsung dia bereaksi Kalau bentuknya tablet, obat, gitu ya, bentuknya tablet, gitu Jadi, mesti nungguin pinggir-pinggirannya hancur, baru yang tengah bisa ketemu larutannya Kira-kira begitu maksudnya, ya Kalau katalis adalah zat yang mampu cepat, laju reaksi, tapi dia tidak terlibat dalam reaksi tersebut, gitu ya Kira-kira begitu Lalu, reaksi yang cepat, berarti waktunya sedikit Bagaimana? Bisa ya Kalau reaksinya lambat, berarti waktunya banyak, ya Nggak beres-beres, kira-kira begitu Oke, kita lihat ya Langsung ke soalnya, ya Pada percobaan 1 dan 3 Oke, lihat fokusnya 1 sama 3 saja Laju reaksi dipengalui oleh apa? Nah, ini gramnya sama, berarti nggak ada masalah Konsentrasinya sama, nggak ada masalah Nah, ini suhunya sama, berarti nggak ada masalah Ini membedakan kan ini ya, waktunya Berarti si reaksi 3 lebih lama Di 5 detik baru beres, ya ini 2 detik, langsung beres, gitu ya Kira-kira Nah, ini Sehubuk dan padat Oh, itu tentang luas permukaan Bagaimana? Kalau sehubuk itu luas permukaannya banyak, titik-titik Tapi titik-titiknya langsung ketemu larutannya Si padat, mesti menungguin pinggir-pinggirannya hancur Baru dia bisa bereaksi Lanjut ya Sekarang pada percobaan 2 dan 5 Oke, 2 dan 5 Kita lihatnya sekarang 2 dan 5 Untuk kenaikan suhu, sebenarnya 10 dajat Oh, iya bener nih Dari 25 ke 35 Naik 10 dajat Ini 10 dajatnya, bertambah Lebih panas, berarti lebih cepat nih yang lebih panas ya Oke Oh, iya jadi sebenarnya minum obat itu Kalau minumnya pakai air panas lebih cepat Tapi kan gak bisa Mulutnya luka bakar, kan gitu ya Jadi kira-kira gitu Tapi jangan pakai air dingin gitu Jadi ide-nya gitu ya Oke, nah waktunya dari 3 detik jadi 1,5 detik Oke, bagaimana ini? Bertambah cepat atau bertambah lambat? Bertambah cepat 1,5 detik selesai Dia 3 detik ya Berapa kali lipat? 2 kali lipat Kalau gitu Lajunya menjadi 2 kali semula Lebih cepat Oke Cukup sampai disini Terima kasih sudah belajar bersama-sama Subscribe channel Totos tadi Untuk mendapatkan update-update belajaran setiap harinya Semoga berhasil semuanya Terima kasih sudah belajaran setiap harinya Terima kasih sudah menonton